Yang saya ingatkan kepada saudara, saya gak butuh pengakuan saudara, karena dari awal jelas kasus ini terbuka bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Gak penting buat saya seperti itu, tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso marah besar dan menyebut tidak percaya dengan kesaksian kerdakwa Riki Rizal dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini disampaikan saat Riki Rizal menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Saking marahnya, Hakim Wahyu sampai menyebut bahwa dirinya sudah mendiamkan semua pernyataan Riki yang diduga berbohong tersebut hingga akhirnya tidak tahan lagi. Hakim pun menunturkan kepada Riki Rizal bahwasannya CCTV yang menjadi bukti persidangan sudah cukup menjelaskan peristiwa pembunuhan Brigadir C. Hakim Wahyu pun kembali menyampaikan kepada Riki Rizal Wibawa untuk mengingat istri dan anak-anaknya. Tidak hanya itu, Hakim Wahyu Iman Santosa juga terang-terangan mengatakan di sidang dirinya tidak butuh pengakuan Riki Rizal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu ceritanya? Siap yang mulia. Anakmu berapa? Tiga yang mulia. Tiga. Yang paling besar usia berapa? Tujuh. Tujuh tahun. Siap. Istrimu ada? Ada yang mulia. Sepanjang kamu di dalam, nengokin kamu nggak? Gimana yang mulia? Sepanjang kamu dipenjarain di dalam sel ini, pernah nengokin kamu? Pernah yang mulia. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua? Siap tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi kamu ngomong nggak saya potong. Siap maaf yang mulia. Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh. Jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain, kamu ikut bisa ketika diperiksa di provos, bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Sebentar, jangan dibantah dulu. Iya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu coba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap ya, Murnia. Saya nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer. Bukan kesaksian dari saudara. Siap. Nggak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara. Kasian anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Murnia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak, tembak-menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari amalan saudara sudah tahu skenario seperti ini. Ini loh nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini, seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Siap ya, Murnia.